Jaringan peredaran ganja lewat media sosial Instagram dengan modus baru dibongkar Bareskrim Mabes Polri. 41 kg ganja disita dan 4 orang ditangkap. Terbongkarnya perdagangan ganja melalui media sosial ini setelah polisi menganalisa nomor telepon yang digunakan pemilik dua akun di Instagram. Dari kedua pemilik akun yang ditangkap di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, polisi mencita 41 kg ganja dan perlengkapan untuk mengemas serta mengirimkannya kepada pembeli yang memesan melalui akun Instagram. Meski bukan modus baru, penjualan ganja melalui media sosial ini berbeda karena dikemas dalam bentuk paket rokok dengan harga 100 ribu hingga 1 juta rupiah per paketnya. Selain dua bandar, dua pembeli juga ditangkap dalam kasus ini. Di paket menjadi lima paket, paket dengan harga tadi sudah dijelaskan yaitu dalam bentuk aksesoris. Aksesoris yang di dalamnya aksesoris rokok yang kemudian disitu ada paket-paket narkotika jenis ganja. Sementara itu, Subdit 3 Unit 1 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya juga mengungkap perbedaan narkoba jenis ekstasi di kawasan Jakarta Utara. Dua orang ditangkap dengan barang bukti 14.300 butir lebih ekstasi, 5 gram sabu dan 1 kilogram bubuk ekstasi. Barang bukti ini ditemukan secara bertahap karena salah satu pelaku sempat membuangnya. Narkotika ini akan diedarkan di tempat-tempat hiburan. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.